Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Aku bakal jaga rahasia lu baik-baik Gak ada salahnya ku cerita ke Angga Iya Gue adopsi Ana Gue Mau adopsi Reina Karena Al sama Angga Ngapain mereka Karena Reina adalah Anak Andi dan Roy Apa lo bilang Reina anak Andi sama Roy Gak usah teriap Lo mau buat satu restoran ini denger Jadi Itu alasan sebenarnya Aldebaran ngambil Reina dari panti Karena Aldebaran pikir Nini yang gue buang ke panti asuhan adalah anaknya Roy dan Mba Andi Oke Oke Gue minta maaf kalo gue ngomongnya kenceng banget Cuman Gue masih gak percaya Itu artinya benar Andi Andi hamil karena Roy Makanya Andi diceraiin sama Nino Nino Andi cerai sama Nino Iya Nih Nih Kan gue masih bingung Nino itu kan suaminya Elsa Iya Iya jadi Dulu Andi itu Nikah sama Nino Lalu Andi Diceraiin sama Nino Karena Andi masuk penjara Menjadi terdakwa Kasus pengguna Android Nino Luar biasa Setelah kakaknya adiknya juga Terus anak itu? Waktu Andi di penjara Andi melahirkan disana Setelah dia melahirkan Dia mau menitupkan anaknya ke Nino Tapi Nino gak mau Nino ngerasa itu bukan anaknya Anak itu gak bersalah Sama sekali gak bersalah Mereka menaruh anak itu di pantai sungai Anak kecil gak berdosa Jadi gini Gua tuh baru kepikiran Gua baru ingat Kemarin gua sama Mici mau ketemu Lu sama Andian Lu gak dateng Lu tau Andi ngomong apa? Andi gak pernah hamil karena Roy Dan Andi tuh bener-bener yakin ngomongnya Masa iya Rina bukan anak Roy? Terus Rina Dia anak siapa? Gua harus buru-buru pergi dari sini Bahaya kalo mereka liat gua Bisa-bisa mereka bakal langsung loduh gua Gini Al Untuk sekaraksi gua gak tau siapa yang bener siapa yang bohong Tapi gak ada salahnya kalo lu tanya ke Andi Lu pastikan sendiri kebenarannya Nanti gua coba tanya sama Andi Gua balik ya Oke hati-hati Kalo ada kabar apapun soal kasus kemungkinan Roy Langsung kabarnya Pasti Al Pasti Taker Yuk Barang-barang drama Aduh Aduh ini gimana Gimana kalo Al terpengaruh sama omongannya Angga Pasti Al bakalan selidikin siapa Rina Aduh Bisa-bisa ketauan dong kalo Rina itu ternyata bukan anaknya Roy sama mba Andi Tapi anaknya Dino sama mba Andi Aduh Elsa Satu masalah hilang Seribu masalah malah tumbuh Aduh ini gimana Mikir-mikir-mikir Elsa mikir Kali ini lu harus ngelukin apa Lu harus mikir Aduh Ini gimana ya Gue harus berobot apa sekarang Sayang senang Sekarang udah punya tas baru Jam baru Sekarang mau kemana lagi kita Pulang Pulang Mas terima kasih ya Udah beliin jam tangan aku baru Sama tas baru Sama-sama sayang Kita pulang yuk Pulang yuk Atau mau kemana lagi Wah pelot aku lapar Makan dulu ya Di restoran Boleh kan Boleh Mau makan Mau makan apa Sosis kentang mah Oke Yaudah sekarang kita cari ya Kemana ya kita Ke playground cafe Gila Sana Tadinya saya mau makan di cafe Lebama Tapi saya gak sengaja denger obrolan kamu sama Angga Saya bener-bener gak nyangka ya Ternyata kamu ambil Reina dari panti asuhan bukan karena peduli sama Mbak Andin Tapi karena Reina Adalah anak kandung Mbak Andin dan Roy Hebat kamu ya Kamu gerak cepet Kau melindungi anak itu Karena kamu tahu Anak itu adalah bagian dari keluarga Alva Ya Memang semua menolak anak itu waktu itu Tapi saya inget banget gimana kecewanya Nino Papa mamanya Nino Saat tahu Mbak Andin selingkuh Tapi Andin bilang dia gak selingkuh Selingkuh itu kan aib Bukan buat disebar-sebar Eh Percaya deh Penyesalan terbesar dalam hidup Mbak Andin Itu pada saat dia berpisah sama Nino Karena Mbak Andin itu sangat mencintai Mbak Andin Mbak Andin Mbak Andin Percaya Mbak Andin